Agar dapat memandu dan mendampilkan bapak saya secara... Akhirnya, Bang Hotman Paris menanggapin tek-tekan kita semua dengan membuat video yang satu ini. Banyak warganet yang nge-DM dan juga WA Hotman minta agar Hotman membantu supir dari bis yang jatuh yang katanya dijadikan tersangka. Tapi keluarganya belum ada yang menghubungi saya dan tentu saya perlu data secara detail. Mungkin kalau ada pihak-pihak yang membantu agar keluarganya bisa kami hubungi, Hotman 9-1-1 akan dengan cepat menghubungi keluarga supir tersebut. Kalau memang ada dasarnya untuk dibantu, tim Hotman 9-1-1 akan berkenan untuk membantu. Jadi, Bang Hotman Paris secara resmi sudah menyatakan bahwa ia akan membantu kasus ini. Kasus penetapan supir besi yang jadi tersangka. Ini semua berkat tek-tekan kalian pada video-video yang sudah saya upload maupun video-video yang orang lain buat. Terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah membantu menyuarakan keadilan di negeri kita, di tanah air kita, Indonesia. Ini menjadi suatu bukti bahwa keadilan di Indonesia tidak mati dan itu semua dikarenakan kalian. Satu lagi, sejarah tercetak karena kalian. Dan ini menjadi verifikasi bahwa orang Indonesia bisa menegakkan keadilan ketika mereka berjuang bersama-sama untuk keadilan tersebut. Ini sudah terbukti sejak zaman penjajahan, di mana orang Indonesia kekuatannya terletak ketika mereka berjuang bersama-sama. Dan saya pun bangga menjadi orang Indonesia. Tapi, bukan berarti kasus ini langsung selesai begitu saja. Karena bang Hotman pun kesulitan untuk menemukan kontak dari keluarga sang sopir dan kernet. Maka dari itu, sudah menjadi tugas kita kembali untuk menghubungkan bang Hotman Paris dengan keluarga yang terkait. Jadi, disini saya mau minta tolong buat kalian yang tahu kontak keluarga dari sang sopir ataupun sang kernet. Tolong, bantu tag di akun ini supaya kita bisa sampaikan sama-sama kepada bang Hotman Paris. Kita semua berharap orang yang layak mendapatkan keadilan, dialah yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Saya Dea Alif Tiana, anak dari Bapak Romiani Supir, bis yang mengalami musibah di wisata Gucci, Tegal, Jawa Tengah. Memohon kepada Bapak Hotman Paris, agar dapat membantu dan mendampingi Bapak saya secara hukum. Karena Bapak saya saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, Bapak saya tidak bersalah. Dan belakang posisi mobil bis sudah dipasang, rem tangan dan pengganjal. Sudah safety pastinya. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Hotman Paris untuk bantuannya menjadi kuasa hukum Bapak saya untuk kebebasan Bapak saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Hotman Paris atas bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surawaya. Dengan ini dilaporkan kepada para netizen dan semua fans Oman Paris. Terkait kasus supir di Gucci, Tegal, yang katanya ditetapkan sebagai tersangka. Hotman pelajuh dihubungi oleh putri dari supir tersebut. Dan sebagai tindak lanjut, Hotman 911 akan berusaha membantu dan telah berhubungan dengan salah satu pengacara di Tegal yaitu Mas Ahmad untuk segera bertemu dengan super tersebut di Polres Tegal. Mohon dukungan semua dan mudah-mudahan berjalan lancar. Hotman 911 akan memberikan bantuan hukum. Karena saya setahu saya Pak, setahu saya hand rem sekarang itu kan udah menggunakan angin ya Pak. Beda sama zaman-zaman masih menggunakan minyak rem itu Pak. Yang tarikan pakai selang, ya kan. Yang nyangkepnya dikopel. Terus sekarang kan udah ditromol, monci. Itu ibarat kayak gini. Kalau saya bayangin ya, maaf. Ibarat pelek motor, kita selipin pipa besi. Bisa muter gak, Rode? Otomatis bis pasti ban nyeret kok. Andai kata bis itu memang geloyor atau turun. Sedangkan posisi awalnya aja parkir nih kalian lihat. Ntar kirimannya gini, insetnya. Ini posisi awal parkir di sini. Terus kok bisa ban itu ngegelinding kibionya. Kalian juga lihat sendiri ban yang puter semua. Los banget tanpa ada gaya dorong. Tanpa ada gaya henti sama sekali. Berarti bis itu memang los itu. Itu posisi netral tanpa hand rem. Kok bisa kayak gitu. Terus dibilang itu hand rem posisi bekerja dengan kondisi kayak gitu. Ya maaf Pak, otak kita gak bisa nerima. Makanya kita sama temen-temen kayak Mas Ani, kayak Mas Antoni, dan beberapa temen-temen yang lain sangat menyayangkan sekali statement seperti itu. Karena kalau statement seperti itu dipaksakan, berarti kan pilihannya dua. Antara memang hukum teknikal tidak berlaku. Atau memang kesalahan kondisi pada Hino. Tapi kan gak mungkin Pak, itu bisa berlaku. Dibilang kesalahan sama Hino juga belum ada sejarahnya Pak. Dari dulu sampai sekarang, sejak kita masuk ke dunia breaking yang udah menggunakan sistem angin itu, pembagian angin udah gak pernah terjadi. Saya pernah nanti kejadian di HM, HM ya loh? Ini 1-2-1 loh. Hah? 1-2-1. Itu posisi turunan di Bawen. Di Bawen. Posisi turunan di Bawen. Itu posisinya jauh lebih curang. Jauh lebih curang. Daripada di yang kemarin kita lihat di Bucu. Itu posisi bis ngonci. Angin tekor bis ngonci. Hand rem. Angin tekor bis ngonci. Itu diderek. Tau gak loh? Posisi turun. Bis kan gak turun tuh. Itu ditarik turun di derek. Gak kuat. Gak kuat mas. Gak dorong berarti ya? Gak bisa. Akhirnya dibongkar dulu. Dikendorin servo ini. Chambernya. Breaking apa namanya? Breaking chambernya. Baru bisa jalan. Jadi yang pilihannya 2. Bis itu bisa jalan kayak gitu. Itu antara kita ngebongkar-bongkar servo. Itu gak mungkin. Siapa mau ngotak-ngotak di bawah. Dan itu juga bukan hal yang gampang. Atau hand rem itu posisi mati Pak. Itu baru bis itu bisa jalan kayak gitu. Iya kan? Baru bis itu bisa jalan kayak gitu. Jadi kalau bis itu posisi hand rem nyala. Jalan yang geloyornya kayak gitu. Kayak di video itu Pak. Ya maaf Pak. Wajar kalau otak-otak kayak kita ini gak ngerima. Terima kasih telah menonton.